100% dari pasangan usia subur di Indonesia menderita dan kardinitas. Kofi yang sendiri adalah organ pendengaran yang berfungsi. EKR atau total knee replacement. Semoga bermanfaat. Salam sehat. Halo, Salam Premier. Saya Dr. Margaretha Indah Maharani, spesialis kulit dan kelamin di Rumah Sakit Premier Jati Negara. Betul, penggunaan masker dalam jangka waktu yang lama dapat menyebabkan masalah pada kulit. Misalnya jerawat atau dikenal dengan istilah masne. Atau timbul peradangan pada kulit yang menyebabkan kulit kemerahan, bersisik, disertai rasa gatal ataupun perih. Pilih masker kain yang berbahan lembut dan nyaman. Hindari bahan yang mengiritasi kulit. Masker kain juga perlu tiga lapis sesuai dengan standar kesehatan. Skindemic adalah berbagai permasalahan yang timbul pada kulit akibat perubahan gaya hidup atau kebiasaan selama pandemi. Penggunaan masker dapat menyebabkan permasalahan kulit akibat, pertama, gesekan antara masker dengan kulit, misalnya saat kita beraktivitas dan berbicara. Gesekan masker pada kulit dapat menyebabkan terganggunya lapisan seratung korneum atau lapisan terluar kulit yang menyebabkan sumbatan pada pori, sehingga minyak atau sebum menjadi tersumbat. Friksi atau gesekan juga menyebabkan kulit menjadi mudah meradang. Akibatnya, sumbatan sebum menjadi bengkap dan berwarna kemerahan atau inflamasi. Yang kedua, kondisi kulit di bawah masker juga menjadi lebih lembab dan panas akibat efek oklusi tertutup masker. Hal ini dapat menyebabkan peningkatan produksi minyak atau sebum dan menjadi penyebab jerawat. Juga mempermudah kuman dan jamur berkembang biak. Skindemic bisa beraneka ragam, diantaranya adalah MASNE yang merupakan akronim dari kata masker dan akne, yaitu timbulnya akne atau jerawat akibat pemakaian masker, terutama di daerah yang tertutup masker, yaitu dagu, rahang, sekitar mulut, dan pipi bagian bawah. Kulit kering dan keradangan disertai iritasi kulit akibat frekuensi cuci tangan yang meningkat dan akibat penggunaan bahan antiseptik pada kulit. Untuk mencegah masne, terdapat beberapa cara yang dapat dilakukan. Pertama, selalu gunakan masker yang bersih. Apabila aktivitas panjang, maka sebaiknya mengganti masker setiap 4 jam sekali dan selalu membawa masker cadangan. Kedua, usahakan kulit wajah dalam keadaan bersih. Cuci menggunakan pembersih wajah atau facial cleanser yang lembut untuk mengangkat kotoran dan minyak atau sebum berlebih yang dapat menimbulkan jerawat. Facial cleanser perlu dipilih yang sesuai dengan jenis kulit ya. Pilih yang mengandung pelembat dan jika perlu yang mengandung zat aktif untuk akne kontrol. Ketiga, hindari penggunaan makeup, terutama yang bersifat menutup permukaan kulit dan menutup pori supaya menghindari sumbatan dari pori. Keempat, gunakan pelembab yang sesuai dengan jenis kulit. Hal ini penting untuk memelihara kelembapan kulit sehingga kulit menjadi lembut dan tidak kering. Kulit yang kering seringkali rapuh dan mengakibatkan gangguan pada fungsi kulit. Pada kasus masne, jika tidak teratasi, maka jerawat dapat bertambah banyak jumlahnya maupun bertambah parah derajat penyakitnya seiring penggunaan masker yang terus-menerus. Jerawat dapat berkembatan sebum yaitu komedo, baik komedo putih atau white hat maupun komedo hitam atau black hat. Nah, jumlah komedo dapat bertambah semakin banyak, selain itu jerawat dapat bertambah menjadi lebih meradang sehingga kemerahan, bernanah dan terasa sakit ataupun gatal. Bahkan dapat dijumpai jerawat yang membentuk abses atau nanah di dalam. Berikut adalah cara pemakaian masker yang baik dan benar. Pertama, buat simpul pada masker bedah yang akan digunakan pada lapisan pertama. Seperti ini. Kedua, masukkan sudutnya supaya terbentuk lapisan seperti membentuk kapal. Gunakan masker bedah pada lapisan yang pertama. Lalu, gunakan masker kain pada lapisan yang kedua. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Salam sehat! Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.